Intro Halo guys, ketemu lagi dengan gue disini Kali ini gue akan membahas Aparel apa sih Untuk kalian main UC atau Electric Unicycle ini Nah, disebelah gue disini ada Electric Unicycle, kebetulan brandnya Inmotion, tipenya V5F Nah, kalau kalian Mau main UC Kalian juga harus ditunjang Dengan aparel yang cukup safety Yaitu di bagian kepala Di bagian tangan Bagian siku Dan bagian kaki Dan kalau perlu, kalian tambahkan Di bagian pelindung dada Dan bagian pelindung belakang Oke, langsung aja Yang pertama, di bagian kepala Kalian bisa menggunakan helm Tipe motocross atau helm motor trail Dimana helm motor trail tersebut Bisa kalian tambahkan google Di dalamnya Contohnya seperti ini Nah, kali ini gue punya Tipe helm Array VX Nah, Array VX ini sebetulnya Digunakan untuk Kegiatan motocross Terabas atau dan lain sebagainya Sejenisnya ya Dan ini Kalian bisa juga gunakan Sebagai Aparel safety Bagian kepala Ketika kalian bermain UC Untuk menunjang Supaya Kalian pada saat riding Gak terkena debu bagian dalam Di mata kalian Harus ditambahkan google Seperti ini Karena ini pembeliannya terpisah Tinggal dicocokkan warna Apa sih Yang kira-kira Dominan dengan helm Yang kalian pakai Contohnya seperti ini Ini kebetulan Di depan saya Helmnya Array VX Kemudian Ditambahkan dengan Google's merknya Fox Dan warnanya juga Sudah senada Oke, itu di bagian helm Nah sekarang Dari bagian kepala Kita turun ke bagian Tangan Nah bagian tangan Kalian memakai safety Seperti ini Ada dua pilihan Yang gue saranin disini Yaitu Full finger Seperti ini Atau Kalian tangan kalian Itu tertutup semua Di bagian jari Kemudian Di bagian lapak belakang Juga tertutup semua Jadi ini sebetulnya adalah Glove untuk Motoran Atau riding motor Tapi Bisa juga kalian gunakan Untuk Sebagai riding Using Gue saranin Kalian pakai Glove model seperti ini Ini full finger Jadi dia Sudah tertutup Semua bagian jarinya Ini ada Protektor knuckle nya Kebetulan Punya Gue ini adalah Yang full carbon Kemudian Ada protektor Bagian slidernya Di bagian tengah sini Dan kemudian Dia panjang Ke belakang Kenapa gue saranin Pakai yang ada Bagian slidernya Karena Besar kemungkinan Pada saat kalian crash Menggunakan UC Secara tidak langsung Reflex kalian adalah Menahan Kelapak tangan kalian Menahan Ke bagian asfal Dan itu Fungsinya Penahan di slider ini Untuk menahan Benturan Atau gesekan Pada saat Kalian Crash Gitu ya Nah kemudian Di bagian siku disini Itu kita punya Protektor elbow Gue punya dua tipe Betulan ini dari Brand Alpinestars Disini ada yang Tipe bionic Bionic plus Kemudian ada yang Tipe sequence Ini semuanya elbow Jadi fungsinya adalah Melindungi bagian Siku kalian Supaya pada saat crash Ini Siku kalian terlindungi Oleh benturan Di asfal Atau tanah Dan ini modelnya Lebih Protektornya Lebih pendek Dia melindungi Dari siku Sampai ke bagian Tulang disini Kemudian ininya Manjang Untuk ke Tangan bagian atas Untuk Tipe bionic plus Nah Kalau kalian lebih Pengen lebih safety lagi Kalian bisa pakai Yang tipe sequence Kenapa? Karena ini Lebih panjang Protektornya Jadi lebih safety Jadi dia Melindungi di bagian Tengah Atau bagian sini Sampai siku Kemudian sampai ke atas Dia modelnya hard Semua Dan ini Brandnya dari Alpinestars Oke Oh ya Ini ada size-nya Ada size SM Kemudian ada size LXL LXL Jadi tinggal disesuaikan dengan Besarnya Arm atau tangan kalian Oke Kemudian Rekomendasi gue adalah Di bagian Pelindung kaki Disini gue punya Ini protector Masih dari Alpinestars juga Gue rekomendasikan Kalian menggunakan protector Yang ada pelindung Tulang keringnya Kenapa Karena Bagian tulang keringnya Adalah tulang yang paling rawan Di bagian kaki Kalau dia sampai Terdaji Crash Kemudian ada Excedent disana Dan dia patah Tulang kering itu Tingkat kesembuhannya Kecil Makanya Supaya mengurangi hal itu Kalian menggunakan Protektor yang sudah ada Bagian tulang keringnya Dan kemudian Bagian lutut Sebagai penunjangnya Kebetulan disini Gue punya Tipenya adalah SMXK Kini protector Oke Modelnya dia panjang Kemudian ada pengikatnya Ini cukup nyaman banget Banyak sebetulnya varian brandnya Ada Alpinestars Dan yang lain Tinggal disesuaikan dengan Budget kalian Nah Yang terakhir Rekomendasi gue adalah Kalian harus menggunakan Sepatu safety Yang bentuknya Boots Atau tinggi Kenapa? Gue jelasin Nah disini gue punya Dua rekomen Model sepatu yang Cukup simple Tapi safety banget Kenapa cukup simple? Karena ini sudah menggunakan Teknologi BOA Dia cukup ditekan Untuk merilis Dan mengencangkan Seperti ini Oke Ini teknologinya BOA Selain itu Sepatu ini adalah Model boot Kenapa gue saranin itu Karena model boot Menutup bagian mata kaki kalian Mata kaki itu Sama seperti tulang kering di kaki Kalau dia ada crash Kemudian dia Hancur Atau Cedera Tingkat kesebuahnya itu Kecil Nah untuk mengurangi resiko itu Maka kalian Saya saranin Menggunakan sepatu model tinggi Seperti ini Yang ada safety Di bagian Mata kakinya Gue disini punya Rekomendasi dari brand Taichi Kebetulan ini Tipenya RSS 013 Modelnya seperti ini Ini sporty banget Ini teknologinya juga sudah BOA Kemudian ada Axiom BOA Dari brand Alpinestar Ini juga keren Dan gak terlalu berat Itu adalah Rekomendasi Protektor Yang bisa kalian pakai Ketika kalian riding Menggunakan UC atau Electric Unicycle Kesayangan kalian Oke itu adalah Rekomendasi dari Gue untuk Kalian bermain UC Dan semua Aparel yang Gue tadi sebutin Itu bisa Kalian cari Dan tersedia Di Wheel Extreme Oke Sampai ketemu Di video berikutnya Bye Bye